Intro Anggota Polsek Sampuabalo Kabupaten Buton tewas terkena peluru di kepala yang terditembakan Kapolsek Sampuabalo saat melirai tawuran pelajar Brigadir Sanusi anggota Polsek Sampuabalo Kabupaten Buton sempat dilarikan ke puskesmas terdekat namun nyawanya tidak tertolong Sanusi terkena peluru nyasar yang ditembakan atasannya Kapolsek Sampuabalo Ibtu Suwoto saat mengamankan tawuran pelajar tidak terkendali Sebab bukan hanya pelajar yang ikut tawuran, orang tua pelajar dan sejumlah warga juga terlibat tawuran menggunakan senjata tajam Menurut Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Sanusi anggota Polsek Sampuabalo Ibtu Suwoto pelurunya mengenai benda keras memantul ke arah korban Tadi mungkin karena gugup melalui tembakan peringatan Tawuran antar pelajar satu sekolah tersebut sudah berlangsung sejak Senin 30 Juli diawali kesalahpahaman antar pelajar sekolah setempat Malam hari tawuran meluas hingga antar dua desa yaitu Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Dua desa ini warganya sering terlibat konflik Selasa 31 Juli 2018 sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah Tawuran kembali pecah bukan hanya pelajar, orang tua juga terlibat dalam tawuran tersebut Dari Buton Andieba, I News memberitakan